Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada kader Partai Gerindra yang dilantik Menteri dan Wakil Menteri. Ada pun dua kader Gerindra yang dilantik Presiden Jokowi pada hari ini yakni Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM dan Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia sudah diarahkan oleh Ketua Dewan Pembina kami, Pak Prabowo tadi pagi. Di kediaman beliau, kata Dasko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Namun, Dasko tak menjabarkan apa arahan Prabowo kepada Supratman dan Angga. Sudah tadi diberikan arahan, kata Dasko seraya pergi menuju mobilnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi ini. Senin Tanggal 19 Agustus tahun 2024. Selain merombak kabinet, Presiden Jokowi juga akan melantik sejumlah kepala lembaga baru. Ada pun daftar mereka yang akan dilantik yakni Supratman Andi Adgas yang akan dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Laoli. Kemudian, Bahlil Lahadalia akan dilantik jadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Selain itu, Rosan Ruslani akan dilantik menjadi Menteri Investasi. Presiden juga akan melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM dan Anggaraka Prabowo sebagai Wamen Kominfo. Jokowi juga melantik kepala lembaga-lembaga baru. Di antaranya Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi dan Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebagian besar para pejabat yang akan dilantik telah tiba di istana. Mereka di antaranya Hasan Nasbi, Rosan Ruslani, Supratman Andi Aktas, Taruna Ikrar, dan Anggaraka. Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, pukul 9.30 WIB. Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara. Kata Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.